Ratusan personil gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP Kota Samarinda, Kalimantan Timur dikerahkan untuk membongkar 210 bangunan yang berada di bantaran Sungai Karangmumus. Tepatnya di RT 26, 27, dan 28 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarindaulu, Kompleks Pasar, Segiri. Meski demikian, masih saja ada sejumlah warga yang menolak pembongkaran dengan alasan tidak mendapatkan relokasi sebagai ganti bangunan mereka. Dan ada beberapa warga yang belum mendapatkan dana kerohanian dari pemerintah. Untuk itu, warga tersebut mengandukan nasib mereka ke DPR Desa Samarinda sejak 15 Juli 2020 lalu. Hasilnya, Komisi Tiga yang membidangi normalisasi Karangmumus telah meletapkan untuk menganjurkan warga agar membantu program pemerintah yang telah dirancang sejak puluhan tahun. Karena normalisasi Karangmumus ini salah satunya adalah penanggulangan banjir yang selama ini menghantui masyarakat Samarinda. Karangmumus ini kan salah satu dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah kota Samarinda dalam menangani masalah banjir ini. Langkah-langkah yang diambil pemerintah kota Samarinda sekarang ini dalam menesterilkan daripada bantaran sungai Karangmumus ini harus dukung. Semua pihak harus mendukung itu. Saya yang selalu melakukan kritik, bahkan sudah melontarkan wacana interpelasi pada saudara wali kota karena langkah-langkah yang diambil selama yang lambat. Sehingga apa yang dilakukan sekarang ini semua pihak harus mendukung itu. Hal senada dengan rekannya di Komisi Tiga DPR Desa Samarinda. Dari fraksi PAN, yakni Jasno merekaskan, tidak ada alasan lagi masyarakat tidak mendukung terkait normalisasi banteran sungai Karangmumus. Namun memberikan catatan bagi pemerintah agar ke depan tidak memberikan celah bagi pihak lain untuk melakukan pembangunan di lokasi jalur hijau. Kita DPR ya tentunya mendukung dengan problem yang dihasilkan oleh pemerintah yaitu relokasi Karangmumus. Karena memang melanjutkan relokasi yang sudah terdahulu peran berhasilkan mulai dari Jembatan 1 sampai dengan Jembatan Kehawanan. Mudah-mudahan dari situ juga sampai di dokter sutama resursi. Karena memang untuk mengurangi banjir, Karangmumus harus bersihkan. Meski demikian DPR Desa Samarinda memberikan catatan kepada pemerintah agar lebih serius dalam menangani dampak sosial warga Samarinda yang telah memiliki KTP Samarinda. Ardi Wiria, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Terima kasih telah menonton!